Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Seluruh pemuda gereja Injili di Indonesia Baik hari Papua maupun yang di luar Papua Pada tanggal 14 Juli 2015 itu berkumpul di Kabupaten Tolikarak Tepatnya di Kabupaten Baga Untuk mengikuti kegiatan seminar pemuda tingkat internasional Pak Gubernur Papua, Pak Lukasenembe membuka kegiatan Dan berikutnya Pak Ketua DPR Dan beberapa tokoh-tokoh GIDI yang lain Yang menyampaikan materi dalam kegiatan itu Tepatnya pada tanggal 17 Juli 2015 Waktu itu kami tinggal di penginapan Tepatnya di kantor klasis GIDI Wilayah Konda Klasis Konda Kami tidur situ dan pagi-pagi Pagi-pagi sekali teman-teman Ada beberapa teman-teman yang datang Membangunkan kami Untuk meminta Kita sama-sama untuk bercerita Berbicara kepada aparat keamanan Walaupun teman-teman muslim yang beribadah disitu Beribadah sholatid waktu itu Karena kami sudah sepakat bahwa Tidak boleh pakai pengeras suara dan lain-lain Jadi Waktu itu kami turun Saya pegang kamera saya Jalan dan saya rekam Kejadian-kejadian yang ada Dan Awalnya kami pergi dan kami hanya sampaikan aspirasi Kami Beradu Argumen Kami sampaikan dari pihak Teman-teman muslim mengatakan Bahwa kami sudah mendapatkan izin daripada Bapak Bupati Dan mereka berani bikin di luar Di halaman Kodin setempat Setelah ada mulut Kami dikumpulkan oleh Toko-toko gereja Kegak-egak kami Duduk di Airpod Di Tolikara Di Karubaga Kami duduk Dan diberi arahan Dikasih motivasi Dan di saat itu Kegak-egak kami melihat Ada Satu teman kami Yang kena luka Yang kena tertembak Dia datang Dan ini membuat kami Kami emosi waktu itu Dan sebagian besar Mereka mengatakan Ada yang pakai Jadi Teman-teman mengatakan bahwa Kami hanya menyampaikan pendapat Kami Kenapa kami ditembak Inilah Ini permulaan Awal dari pembakaran Nah ini yang Saya bilang setelah Dia melihat saya Rekamnya Dia masukkan kembali Pistolnya Ini Intelijen juga Asli Tolikara Ini tempat ibadah Tempat teman-teman Beri ibadah Sidi yang Barang Yang mana tadi Yang mana tadi Oh itu Ini tempatnya Yang itu Tempat beri ibadah apa itu Tempat Solat id Pagi itu Nah ini kami Sesudah masa kumpul Ada beberapa yang ini Ini tempat kegiatan Tempat solat id Ini Karena sudah ada Yang lari ke belakang Di kios-kios ini Makanya Semua perhatian Oke Sebelah Yang ini Jadi setelah Orang tua Toko-toko gereja Tadi sudah membawa Kami dan kami Di Ini Di Pendar Udara Tolikara Kerubaga ini Kami sudah duduk semua Ini Sudah duduk semua Di sini Ada beberapa arahan Dari Tua-tua gereja Ini Wakil Ketua 1 DPR Kerubatan Tolikara ini Sudah menyampaikan Tapi Setelah Kami Mereka ini Melihat Ada yang Anggota mereka Teman mereka Adik mereka Yang Tertembak kakinya Maka Reaksi Itu pun Muncul Nah ini Aksi Ini kios-kios Yang akhirnya Terbakar Memang Ngamuk Awalnya Mereka Lempar-lempar Akhirnya Dibakar Dari sini Dan Musola Kecil Yang lari Tengah-tengah kios Di sini Terbakar Jadi Sebenarnya ini Kios semua Deretan-deretan Jadi baku-baku sambung Baku sambung semua Tidak ada celah Kios-kios Jadi di sini Terbakar Semuanya terbakar Musola kecil Ada tengah-tengah sini Jadi tidak ada Masjid yang besar Yang dibakar Seperti yang diberitakan Oleh media masa Indonesia Ini Ini Setelah bakar Setelah semua terbakar Masa kumpul di atas Untuk Kena Membicara dengan Bupati Nah ini sudah Setelah kejadian Setelah kejadian Mau klarifikasi masalah Ada Pak Bupati di sini Ada Kapolres waktu itu Ada pemerintah lengkap Kepala eksekutif Legislatifnya lengkap Semua Kepala tentul ikara Ini masa yang berkumpul Di Bandar Terima kasih telah menonton!